Yuhuu everybody, welcome back again with me, I'll read the lazy monday and now today Kembali lagi dengan legendary, Tell Em List Dan kali ini gue mau melanjutkan list untuk game yang punya nama besar dan punya hype besar Dan dari orang serta studio besar Tapi ternyata saat perilisannya, gamenya gak mampu memberikan hasil yang baik Nah ini dia 7 game, dengan nama besar, tapi gagal Total, jilid, kedua And let's go guys Number 7, Star Wars Battlefront 2 Mungkin ini adalah game yang sudah seringkali masuk ke berbagai list Tell Em yang terkait dengan sentiment negatif Dan kategori ini memang betul-betul cocok untuk menjadi kategori untuk game yang satu ini Yang memang punya nama besar, tapi gagal di peluncurannya Battlefront 2 digadang-gadang akan memperbaiki segala kekurangan yang ada di Battlefront 1 Dan kali ini EA mencoba memperbaikinya dengan cara memberikan storyline dalam BF2 ini Dengan seluruh karakter yang sepenuhnya original dari BF2 Tapi tadi sangka ternyata storyline dibuat dengan pas-pasan Gak ada apa-apanya dibanding game Star Wars sebelumnya yang memuat storyline Jangan ceritanya terasa sangat flat Lalu setiap misinya juga ngebosenin untuk diselesaikan dengan cara yang gitu-gitu aja Gagalnya game ini sebetulnya memang sebenernya bukan karena storyline yang flat aja Melainkan, so idenya EA yang dengan cemerlang memberikan lootboxes dalam game ini Untuk membuka segala sesuatu yang ada pada game ini Gue yakin mungkin saat lagi meeting mereka nanya Kira-kira apa yang harus kita perbuat untuk membuat Battlefront 2 ini jauh lebih baik dari sebelumnya Terus ada yang jawab Aku pikir lootboxes itu bagus Bagaimana kalau kita lock Darth Vader-nya gitu ya Karena memang yang terparah adalah Darth Vader itu di-lock Dan hanya bisa dibuka melalui lootboxes alias gacha yang juga mahal Bahkan saking hancurnya game ini secara sentimen Game ini memiliki subreddit dengan downvote tertinggi sepanjang sejarah reddit Gox Semoga Star Wars Jedi Fallen Order bisa memberikan harapan baru bagi franchise Star Wars yang lagi dipegang sama EA nih Dan mudah-mudahan untuk unlock segala sesuatunya Dan membuka segala sesuatunya Itu tidak perlu membuka lootboxes Aku berharap sekali ya Saat nanti Jedi Fallen Order itu muncul Kita nge-klik option, itu keluar option Bukan keluar lootboxes Number 6, Dino Crisis 3 dari Capcom Siapa sih gamer veteran yang gak tau nama Dino Crisis? Bahkan yang gak pernah mainin pun harusnya tau nama Dino Crisis Dan bahkan fansnya masih eksis sampai sekarang dan berharap adanya remake untuk edisi 1 dan 2-nya Kenapa gak berharap remake yang ketiga? Karena yang ketiga hancur parah Tentunya gue menyadari bahwa Capcom berusaha untuk memberikan sebuah unsur segar terhadap seri Dino Crisis Yang mengubah setting tradisional menjadi sebuah game sci-fi yang bisa terbang-terbangan Gak ada yang menyangka bahwa publisher yang sama yang menciptakan R.S. series dan juga Dino Crisis sebelumnya Mampu membuat game seperti Dino Crisis 3 Yang kameranya juga sangat berantakan dan bikin frustrasi Lalu unsur survivor yang berkurang karena musuh-musuhnya semakin absurd Dan kehilangan identitasnya sebagai Dino Crisis yang seutuhnya Maka dari itu, game ini masuk ke dalam kategori game yang punya nama besar sekali dan hype besar sekali kala itu Tapi gagal total saat perilisan Jujur aja saat pertama kali game ini diumumkan dan juga menuju perilisannya Gue sangat semangat untuk memainkan game ini Karena gue pribadi adalah penggemar franchise Marvel vs Capcom Apalagi digadang-gadang game ini bakal memiliki setting yang ceritanya tuh mirip-mirip dengan filmnya Yaitu mengenai Infinity Stones Lalu digabung dengan karakter Capcom Tentunya bakal jadi sebuah hal yang menarik nih Tapi ternyata saat perilisan dan gue mainin Game ini gak lebih dari sebuah game yang dibikin secara pas-pasan dan asal-asalan Mulai dari ciri khas Marvel vs Capcom yang heboh tidak lagi terlihat di game ini saat battle Lalu terkesan sangat slow pace Storyline yang sangat linear Yang hampir keseluruhannya bisa ditebak dan membosankan Dan yang paling parahnya yang membuat game ini jadi gak enak untuk dinikmati adalah Dari start screen sampai ke karakter selek Semuanya didesain static Yang terlihat jadi ketinggalan zaman dibanding game-game fighting sekelasnya Gak dari masih sama sekali Dan untuk ngomongin masalah kostumnya pun Para karakter juga cuma mendapatkan varian warna yang harus di-unlock Dan bukan pergantian kostum seutuhnya Melainkan hanya ya warna saja Dan itu juga butuh kerja keras untuk ganti warna Dan untuk game fighting sekelas nama besar Marvel vs Capcom Rasanya ini adalah game yang sangat mengecewakan sekelas game fighting abal-abal sepertinya Dan tentunya hype besar lalu nama besar tidak bisa menolong game ini saat perilisannya Nomor 4 APB alias All Points Bulletin Sebuah game yang datang dari tangan emas David Jones Seorang desainer veteran yang membuat GTA, Crackdown, dan Lemmings Tiga game yang luar biasa punya konsep segar dan salah satu orang jenius di era dan di industri nya Setelah keberhasilannya dengan tiga game tersebut David Jones punya ambisi untuk membuat sesuatu yang lebih besar dari ketiganya Yaitu APB Sebuah game multiplayer yang super besar dengan budget development sebesar 100 juta dolar men Itu kalau bayarin anak sekolah itu anak sekolahnya udah sampai kawin lagi Dan sampai anaknya udah sekolah lagi sampai anaknya udah sekolah lagi gitu ya Dan menempatkan game ini dalam jajaran game dengan budget pembuatan terbesar sepanjang masa Tapi saking ambisiusnya ternyata game ini gagal saat perilisan Karena servernya gak mampu menampung playernya dengan baik Lalu mekanik yang klangki alias patah-patah dan saking hancurnya game ini saat perilisan APB sampai merilis ulang game ini dengan nama APB Reloaded Dan menjadikannya free to play dan berpindah dari satu publisher ke publisher lain Dan masih aktif sampai saat ini dengan gameplay yang sudah sangat outdated Dan tidak meninggalkan kesan baik sama sekali kepada gamer yang sudah nunggu game ini cukup lama Dan dari orang yang sudah ditunggu-tunggu karyanya So sad David Jones Nomor 3 Dai Katana Sebuah game yang juga datang dari nama besar yaitu John Romero Nama dibalik revolusi FPS game yang sudah menciptakan Doom, Quake, Wolfenstein, 3D, and you name it Nah pada 1997 setelah sukses dengan retetan game FPS berhasil miliknya John Romero ingin membuat game FPS yang bisa kembali merevolusi industri game FPS Dengan 24 level, 4 periode, 25 varian senjata, dan juga 64 jenis monster katanya Dan proyek ambisius ini saat ditanya kabarnya hanya membutuhkan 7 bulan untuk bisa rampung Tapi ternyata ambisi dan kesombongan John Romero yang merusak karirnya lewat game ini Dimana dia memiliki konflik internal di dalam timnya karena Romero melakukan hal-hal sombong dan bodoh Seperti merekrut istrinya yang bahkan gak bisa coding untuk jadi level designer Membeli barang-barang mahal untuk dirinya Bahkan menciptakan iklan untuk game ini dengan cara menghina para calon playernya Dengan begitu Daikatana dibangun dengan tim yang tidak berpengalaman Karena tim lamanya keluar secara sekaligus dan membangun studio baru Bahkan Daikatana juga sempat mengubah graphics engine ke Quake 2 engine Untuk membuat gamenya punya grafis yang lebih relate Karena gamenya mundur tanggal rilisnya karena efek konflik internal Seluruh kesombongannya membuat Daikatana rilis dengan hasil yang sangat mediocre Dimana level desainnya berantakan, AI-nya terkesan bodoh Dengan grafis yang sudah gak relate dan bahkan bugs memenuhi game ini Hampir membuat game ini unplayable dan absurd Setidaknya Romero berhasil kembali dengan Deus Ex di tahun 2000 Walaupun akhirnya tenggelam karena dosa masa lalunya di Daikatana Dan tak berhasil bangkit lagi dari kancurannya Di kala itu Number 2 The War Z Sebuah kegilan yang pernah terjadi di industri game Saat ada game yang mencontek penuh dengan nama yang mirip dengan game yang diconteknya Yap, game ini mencontek keseluruhan gamenya dari Daisy Yang sudah rilis terlebih dahulu Bukan hanya mencontek, game ini bahkan jauh lebih jelek dari Daisy Yang menurut gue juga adalah game mediocre banget Dimana game ini memiliki gun combat yang clunky Gak akurat dan bikin frustrasi untuk nembak Variasi senjata melee-nya yang juga adalah komponen penting dalam game seperti ini Juga gak memiliki variasi dan mekanik yang enjoyable Lalu ngomongin masalah loot spawning-nya juga bikin game ini jadi gak balance Karena semuanya bisa tertebak lokasinya Dan pastinya game ini dinyatakan sebagai game scam Dan hasil dari developer yang juga pembohong soal berbagai janjinya terhadap game ini Udah nyontek Terus gak jauh lebih baik dari contekannya Udah ancur ini game Dan developernya juga sudah gila dan gak punya moral dengan nyontek game orang Emang udah paling debes Ini adalah The Bastard War Zee Ever Nomor 1 Battlecruiser 3000 AD Ya bisa dibilang ini adalah cikal bakalnya No Man's Sky gue rasa Ini adalah game sebuah karya dari Derek Smart Seorang yang namanya sudah lama di industri game tapi gak pernah sekalipun bikin game bagus Dan salah satu game yang paling ambisiusnya yang dinyatakan bakal menjadi space simulator paling akurat Adalah Battlecruiser 3000 AD Yang ternyata saat perilisannya ini adalah sebuah game sampah yang gak lebih dari bikinan anak SMA Dimana saat perilisannya buttonnya banyak yang gak jalan Instruksi yang bikin otak lo gak kuat dan nyebelin Lalu game ini juga seringkali crash hampir gak bisa dimainkan Dan paling gilanya adalah Derek Smart menjanjikan bahwa game ini gak hanya fokus pada perang pesawat luar angkasa Tapi juga ada perang di darat Yang ternyata pada kenyataannya gak ada yang bisa menemukan pertempuran darah tersebut Bahkan sampai sekarang pun Derek Smart tetap membuat game-game sampah Dan saking narsisnya dia membanggakan dirinya sendiri di website-nya sendiri Sebagai salah satu developer yang No compromise masalah konsep game sci-fi dan space explorationnya Menurut gue ini orang udah masuk ke dalam dunia delusionalnya Dan Derek Smart luar biasa membuat gue kagum sama biografinya Yang menurut gue kasus ini sebenernya mengingatkan gue terhadap Gimana kita bisa ketemu sama salah satu player yang ada di No Man's Sky Tapi sampai detik ini tidak ada yang bisa bertemu satu sama lain Di konsep game lamanya Tapi untungnya No Man's Sky sudah memperbaiki segala sesuatunya Multiplayernya dan mudah-mudah bisa ketemu sama temen-temen kita yang lain yang main di No Man's Sky Dengan update-update terbarunya Dan gue salut No Man's Sky bisa bertobat Balik-balik jadi ke No Man's Sky ya Ini kan Battlecruiser 3080 gitu ya Dan itulah si Derek Smart So itulah dia 7 game yang punya nama besar Tapi gagal total pada perilisannya Dan semoga video kali ini bisa menambah bawasan kalian terhadap industri game Kalau menurut kalian mana yang paling gila dari 7 game yang tadi gue jelasin Apa lo punya daftar lain silahkan tulis di kolom komentar So thank you guys for watching Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Follow kita di at The Lizzy Monday Seagam pribadi gue di at Rivalu Santosa Dan dukung kita lewat merch dan Patreon yang linknya di deskripsi di bawah So thank you guys for watching once again And see you on another talent list And Aldo signing out And bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax